Melihatnya akan tetap hidup. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Yohanes 3 ayat 14-17 Dan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia.